Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya, Ifah Mayawati, mewakili teman-teman dari kelompok satu, yaitu Fatin Nabila, Risa Yusnidar, dan Feby Julaini, akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengenai pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka. Jadi, garis besarnya di sini adalah data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui atau apa yang ingin kita teliti. Jadi, metode penelitian kuantitatif ini menggunakan data numerik dan menekankan suatu proses penelitian itu pada pengukuran hasil yang objektif dan menggunakan analisis statistik. Selanjutnya, yang kedua, mengenai proses penelitian kuantitatif. Setiap penelitian ini pasti selalu diawali atau berangkat dari suatu masalah atau potensi. Dan dalam penelitian kuantitatif ini, masalah yang dibawa oleh seorang penulis itu harus sudah jelas dan ditunjukkan dengan menggunakan data yang valid. Jadi, proses penelitian kuantitatif itu yang pertama yaitu identifikasi permasalahan, yang kedua, studi literatur, yang ketiga, pengembangan kerangka konseptual, yang keempat, identifikasi dan definisi variable, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Yang kelima yaitu pengembangan desain penelitian, selanjutnya yaitu teknik sampling, yang selanjutnya yaitu pengumpulan dan kuantifikasi data, yang selanjutnya yaitu analis data, dan terakhir yaitu interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Nah, selanjutnya mengenai masalah dan perumusan masalah. Pada dasarnya, penelitian kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu data yang mana data tersebut atau data yang telah kita dapatkan itu digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang pertama, apakah masalah tersebut baru dapat dipecahkan? Yang kedua, apakah masalah tersebut dapat diteliti? Dan yang ketiga, apakah terdapat kemampuan yang dimiliki oleh si penulis atau orang yang meneliti itu untuk memecahkan masalah tersebut? Yang keempat, apakah masalah tersebut itu menarik untuk diteliti? Yang kelima, apakah masalah tersebut memberikan sesuatu yang baru? Dan yang terakhir, apakah masalah tersebut si penulis atau orang yang meneliti itu untuk memecahkan masalah tersebut? Yang keempat, apakah masalah tersebut itu menarik untuk diteliti? Yang kelima, apakah masalah tersebut memberikan sesuatu yang baru? Dan yang terakhir, apakah masalah tersebut terbatas sehingga jelas? Baik, yang selanjutnya itu tentang rumusan masalah Rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang nantinya akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data Jadi masalah yang diperoleh atau yang diteliti oleh peneliti itu harus masalah yang sudah jelas Supaya nanti penulis itu atau peneliti itu bisa secara tepat menentukan variable apa yang diukur dan apakah ada alat ukur yang sesuai untuk memecahkan masalah penelitian tersebut Kemudian ada beberapa bentuk dari rumusan masalah Yang pertama itu komparatif, yang kedua itu deskriptif, dan yang ketiga yaitu asosiatif Baik, yang selanjutnya mengenai variable penelitian dan hubungan antar variable Jadi, variable penelitian di sini dapat dirumuskan sebagai variasi dari gejala penelitian Yang dimaksud dengan gejala penelitian ini adalah sasaran dari penelitian kita Misal sebagai contoh, penelitian kita tentang pengaruh kualitas fisik terhadap prestasi belajar Nah, yang disebut dengan sasaran penelitian kita itu yaitu prestasi belajar Maka, prestasi belajar itu adalah gejala penelitian Nah, apabila gejala penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal atau ke dalam beberapa tingkat Maka, itulah yang disebut dengan variable penelitian Nah, selanjutnya variable penelitian itu ada variable independen dan variable dependen Kalau variable dependen itu variable yang dipengaruhi, sedangkan variable independen yaitu variable yang mempengaruhi Kemudian, selanjutnya itu mengenai hubungan antar variable Nah, hubungan antar variable itu ada tiga bentuk Yang pertama hubungan simetris Yang kedua hubungan timbal balik Dan yang ketiga itu hubungan asimetris Nah, hubungan simetris ini kenapa disebut hubungan simetris Karena variable yang satu tidak disebabkan dan tidak dipengaruhi oleh variable yang lainnya Sedangkan hubungan timbal balik yaitu dalam hubungan antar dua variable Variable yang satu dapat menjadi sebab dan juga dapat merupakan akibat dari variable yang lainnya Dan yang terakhir itu hubungan asimetris Yaitu dalam hubungan antar dua variable atau lebih Variable balik yaitu dalam hubungan antar dua variable Variable yang satu dapat menjadi sebab dan juga dapat merupakan akibat dari variable yang lainnya Dan yang terakhir itu hubungan asimetris Yaitu dalam hubungan antar dua variable atau lebih Variable yang satu mempengaruhi variable yang lainnya Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami dari kelompok satu Mudah-mudahan dapat dimengerti Saya akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb